Assalamualaikum, hai kembali lagi bersama kami di cerita geng kerupuk spesial horor lainnya. Hari ini aku akan menceritakan cerita serem lainnya yang berjudul Estafet An. Terima kasih telah menonton! Pertama, yaitu bermain Estafet Handuk. Ibu guru mengajak anak-anak untuk bermain Estafet Handuk agar menjalin keagraban. Berikut adalah cara bermain Estafet Handuk. Pertama, salah seorang murid dipilih sebagai pembawa handuk, lalu murid lainnya duduk melingkar. Murid-murid yang duduknya melingkar menyanyikan lagu sebagai berikut. Putar handuknya, putar handuknya, putar handuknya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kemudian, saat lagu dinyanyikan, sang pembawa handuk langsung menaruh handuk di belakang murid-murid lain tanpa sepengetahuan murid itu. Dan setelah lagu selesai, semua anak yang duduk melingkar menoleh ke belakang dan mengecek apakah ada handuk di belakang mereka. Dan yang mendapatkan handuk itu harus mengejar sampai tertangkap. Kalau tidak tertangkap, maka dia harus menjadi pembawa handuk yang baru. Sampai seterusnya, permainan pun dimulai. Orang yang pertama jaga pun ditunjuklah, Sian. Sian pun berlalu mengelilingi teman-teman tersebut sambil membawa handuk. Handuk berwarna biru. Kemudian, Sian menaruh handuk tersebut. Setelah lagu selesai, mereka pun menoleh ke arah belakang untuk mengecek apakah ada handuk di belakang mereka. Ternyata Dailin. Dan akhirnya, Dailin mengejar Sian. Namun sayangnya, Dailin tidak bisa menangkap Sian. Dan Sian mendapatkan tempat Dailin. Dan akhirnya, Dailin pun menjadi pembawa handuk karena tidak berhasil menangkap Sian. Dan akhirnya, lagu putar handuknya pun dinyanyikan kembali. Dan Dailin berlari mengitari murid-murid tersebut. Kemudian, Dailin menaruhnya di belakang Ling. Setelah lagu berhenti, semuanya mengecek ke belakang. Ling pun mendapatkan. Ah, aku kena. Kau menaruhnya seperti setan saja. Sangat cepat. Dan akhirnya, Ling pun mengejar Dailin. Namun dia heran. Karena dia yang mengejar Dailin, makin lama makin masuk ke dalam hutan. Ling pun mengejar Dailin. Tapi Dailin sudah hilang masuk ke dalam hutan. Ling akhirnya melihat tangannya yang memegang handuk. Bo, ini bukan handuk yang kami pakai. Handuk yang kami pakai berwarna biru. Sedangkan ini berwarna merah. Dan akhirnya, dia melihat ke langit. Wah, tak terasa sudah hampir malam. Aku harus segera kembali. Tapi di tengah perjalanan, dia menemukan sosok yang mirip dengan Dailin. Hanya saja, rambutnya sedikit lebih panjang. Dia pun menyapa. Hai Dailin, ayo kita balik. Tapi, saat si Dailin ini menoleh ke arah Ling, wajahnya sangat menyeramkan. Dan, yang paling mengagetkan sosok itu memegang handuk merah yang sebelumnya dipegang oleh Ling saat mengejar Dailin yang masuk ke dalam hutan. Kemudian, sosok itu pun mengejar dan melantunkan lagu. Putar handuknya, putar handuknya. Sosok ini berlari sangat cepat dan mengejar Ling. Ling pun berlari tak tentu arah dan terus dikejar oleh sosok itu. Di lokasi yang memang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Saat permainan estafet selesai, di lahan permainan tersebut, bu guru berkata. Permainan kita sudah selesai. Sekarang, yuk kita balik ke tenda. Dan akhirnya, ada murid berkata. Bu guru, Ling tidak ada. Oh iya, benar juga. Di mana ini anak itu? Ling! Ling! Acara yang seharusnya dibuat untuk bersenang-senang, malah menjadi acara yang mencekam karena menghilangnya Ling. Ling pun terus dikejar oleh sosok itu di tempat tak terlihat. Selesai. Teman-teman, kita harus berhati-hati saat bermain di alam terbuka. Dan selalu banyak berdoa ya teman-teman. Begitulah cerita yang kami ceritakan pada video kami hari ini. Saksikan video kami menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.